Ketua Inap Gop anggap Asian Paragames 2018 sangat luar biasa. Ikutan 6.com, Jakarta, Asian Paragames 2018 telah berakhir. Ajang Multifan bagi para penyandang disabilitas terbesar di Asia tersebut selanjutnya akan berlangsung di China, 4 tahun lagi. Ketua Organizing Komite Asian Paragames 2018, Inap Gop, Enraja Sabta Oktohari, mengaku lega Asian Games 2018 berlangsung lancar dan sukses. Sebab waktu persiapan yang mereka miliki terbilang singkat, yakni kurang dari 15 bulan. Mohon maaf, suara saya. Inilah yang saya dapat setelah berteriak dan bersorak di seluruh 18 cabang olahraga yang luar biasa. Khususnya jika Anda mendapat medali emas di cabang olahraga sendiri, hujar Oktoh dengan suara yang parau saat memberikan kata sambutan. Ini semua pekerjaan yang luar biasa. Kurang dari 15 bulan kami mempersiapkan Asian Paragames ini. Kegembiraan selama 15 bulan. Kami berharap bisa meninggalkan kesan-kesan mendalam yang baik pada Anda semua, kata Oktoh menambahkan. Asian Paragames 2018 berlangsung di Jakarta sejak tanggal 6 Oktober lalu. Indonesia berhasil merebut posisi kelima klasemen medali dengan 37 emas, 47 perak, dan 51 perunggu. Ini melebihi prestasi yang pernah diukir pada dua edisi Asian Paragames sebelumnya. Hasil ini juga melewati target 16 emas dan posisi ke-7 yang diberikan pemerintah. Beberapa rekor telah terpecahkan, termasuk beberapa rekor dunia baru selama gelaran berbagai pertandingan. Banyak peristiwa bersejarah telah terjadi, kata Oktoh. Oktoh tentu saja tidak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Asian Paragames 2018. Mulai dari Pemda DKI Jakarta, relawan, pemerintah, termasuk pihak sponsor yang ikut menyukseskan Asian Paragames 2018. Kami menyikapi gelaran ini dengan sangat pribadi. Ini bukanlah akhir, karena ini hanyalah awal dari kondisi menjadi gerakan ability. Kita adalah keajaiban yang satu, kata Oktoh. Terima kasih telah menonton!